Golok maut jelit 5. Plak seorang kakek tahu-tahu muncul di situ, terkekeh dan menampar tombak pengawal ini yang seketika patah dan membuat pengawal itu menjerit. Tangannya berdarah dan tombak itu pun mencelat. Dan ketika Sinhao roboh di sambar kakek ini sementara Kweibun dan pengawal lain terkejut maka Hweakin menjerit menubruk kakek berpakaian tambal-tambalan itu. Lepaskan adikku gadis ini mengira Sinhao ditangkap. Lepaskan dia, kakek siluman. Atau kau kubunuh dan Hweakin yang mengebuk serta memukuli kakek itu tiba-tiba kalap dan berteriak-teriak minta agar adiknya dilepaskan, marah dan menjerit-jerit namun kakek itu tertawa. Dengan gerakan halus tahu-tahu kakek ini mendorong gadis itu, yang terjengkang namun tidak terluka. Dan ketika Hweakin mengeluh sementara Sinhao roboh pingsan maka kakek itu menyambarnya kembali dan terkekeh. Hehehe, jangan khawatir, anak manis. Aku tak menangkap adikmu melainkan justru melindunginya. Kau kemarilah, lihat aku menolong kalian berdua dan jangan menangis. Hweakin tertegun. Kakek ini mengusap wajahnya dan tertawa, bajunya tambal-tambalan namun jelas sikapnya bukan seperti seorang pengemis. Sorot matanya lembut namun berwibawa, menggetarkan perasaannya dan terduhlah gadis itu ketika dibelai dan diusap. Dan ketika kakek itu memberikan adiknya dan menyuruh dia membawa Sinhao maka gadis ini terseduh memandang mayat ibunya. Sudahlah, jangan hawan, kakek itu menghibur. Ibumu pun dapat ku bawa, anak manis. Dan kita tinggalkan tempat celaka ini. Hei Kweibun mengbentak. Jangan bicara senakmu di sini, jembel tua bangka. Sebutkan namamu dan serahkan dua orang itu. Hehehe, kau Kweikongcuk kakek itu malah bertanya. Sombong dan angkuh seperti bapakmu, bocah. Tapi aku tak mau berurusan denganmu. Keparat Kweibun berkelebat, melihat kakek itu bergerak mau pergi. Tangkap dia pengawal. Dan rampas pula Sinhao dan ncinya itu dan Kweibun sendiri yang bergerak dan menyerang kakek ini tiba-tiba memanggil pengawal dan mengeroyok pengemis itu. Tidak takut akan keliayanya tadi dengan mematahkan tombak seorang pengawal yang mau membunuh Sinhao. Tapi begitu kakek ini tertawa dan berkelebatan cepat tiba-tiba Kweibun dan pengawalnya didorong jatuh, terbanting satu per satu. Minggir, plak buk-buk. Kweibun terkejut. Dengan gampang dan mudah kakek itu merobohkannya dengan tamparan ringan, mereka semua terpelanting namun bocah itu bangun lagi, berteriak dan menyuruh pengawalnya bangkit mengeroyok. Tapi ketika kakek itu bergerak dan kembali mereka semua terbanting maka kakek ini membentak agar mereka berhenti, mulai tampak kewibawaannya. Berhenti atau kalian semua akan kupatahkan tulang-tulangnya. Kweibun dan pengawalnya gentar. Setelah dua kali mereka direbohkan begitu mudah tentu saja anak laki-laki ini tak berani nekat, apalagi kakek itu mengancam akan mematahkan tulang-tulang mereka, hal yang tentu akan membuat mereka kesakitan. Dan ketika mereka tertegun dan Kweibun nampak pucat tiba-tiba berkelebat bayangan Kweigo Answe yang mendengar ribut-ribut itu. Kweibun, apa yang terjadi? Kweibun langsung melapor. Anak ini gerang menyambut ayahnya, menuding dan menunjuk kakek pengemis itu. Dan begitu Kweigo Answe menoleh dan kelihatan terkejut tiba-tiba general tinggi besar ini berubah mukanya. Kau suaranya jelas menandakan kaget. Ada apa kau kesini, Lokai, pengemis tua? Mau membuat ribut? Haha, yang membuat ribut bukan aku, Kweigo Answe, melainkan putramu. Tanyalah putramu bagaimana aku tiba-tiba di sini. Jembel ini muncul seperti setan Kweibun berseru. Aku tak tahu kedatangannya, yah. Tapi dia merampas Sinhao dan Encinya. Hektometer general itu bersinar-sinar, melihat mayat Sinhao Jin. Siapa yang membunuh tanyanya kaget. Tua bangka ini? Haha, kau selalu menimpakan kesalahan kepadaku, Kweigo Answe. Justru pengawalmu dan putramu itulah yang membunuh wanita ini. Aku datang karena melihat ketidakadilan di sini. General itu berubah. Kweibun yang melakukan pandang matanya tajam ke Kweibun. Kweibun yang membunuh. Tidak, Kweibun terkejut, menggeleng cepat. Awi yang melakukan, ayah. Wanita itu terbunuh karena tidak disengaja. Dia menyerangku dan Awi mencegah, menggerakan tombak tapi kelepasan. Dia. Kweigo Answe menggerakan kakinya. Kweibun yang baru bicara tiba-tiba ditendang, menjerit dan terlempar. Dan ketika anak itu bergulingan dan kaget menerima kemarahan ayahnya tiba-tiba general ini bergerak pula ke arah Awi, pengawal yang digigit putus sebelah telinganya itu. Dan begitu general ini menggerakkan tangan dan pengawal itu menjerit tiba-tiba kepalanya pecah dan pengawal itu pun tersungkur roboh, tewas. Aduh. Jeritan itu hanya sekali terdengar. Kweigo Answe telah berkelebat kembali di tempatnya, merah padam dan semua pengawal pun pucat. Dan ketika Kweibun merintih dan anak laki-laki itu bersembunyi maka Kweigo Answe sudah menghadapi kakek pengemis ini. Nah, katanya. Aku telah menghukum yang bersalah, Lokai. Harap kau pergi dan ku selesaikan durasan di sini, serahkan dua anak itu. Tidak Kweik Akin tiba-tiba berseru. Aku tak mau bersamamu lagi, Paman Kwei. Kau dan anakmu telah menyusahkan kami. Kau pembunuh. Hektometer general itu marah. Yang membunuh adalah Awi, Kweik Akin. Dan kau lihat aku telah menghukum pengawalku. Tapi kau tetap bertanggung jawab. Kweibun menyiksa dan menghajar Sing Hao. Anakmu tak tahu malu dan menjadi sebab dari semuanya ini. Lalu apa yang kau mau? Bunuhlah Kweibun. Bayar hutang jiwa ibuku keparat general ini bergerak. Kau kurang ajar, Hwa. Kin, kalau begitu kau kesinilah dan lihat apa yang ku lakukan. Namun pengemis jebel yang bergerak menangkis pukulan Kwei Goanswe tiba-tiba berseru agar general itu mundur. Jangan memaksa, kakek ini tertawa. Gadis ini tak mau bersamamu, Goanswe. Lepaskan dia dan kau pergilah. Duk Kwei Goanswe terhuyung, marah membentak kakek itu. Namun kakek ini sudah melindungi Hwa Akin. Dua metu beradu dan Kwei Goanswe jelas gusar, mau menyerang tapi ragu. Dan ketika kakek itu tertawa sambil mengibaskan lengan maka pengemis tua ini berkata, Tenang dan kalem, Goanswe, sebaiknya biarkan kami pergi. Atau kau akan malu dilihat para pengawalmu. General ini menggigil. Kau lancang, Hwa Alyong lokai bentaknya. Kau selalu suka mencampuri urusan orang lain. Tidak, kali ini kau harus pergi dan biarkan dua anak itu di sini. Suka atau tidak terpaksa aku menahan mereka, atau aku akan menghadapimu dan kau boleh robohkan aku. Hektometer, kau tak ingat kepandayan sendiri? Keparat, jangan menghina, pengemis busuk. Biarpun kau lihai namun aku tidak takut. Wut dan Kwei Goanswe yang bergerak ke depan melepas pukulannya tiba-tiba menyambar kakek ini dan kedua lengan menghantam, mendorong dan mencengkeram dan tiba dua kesepuluh jarinya sudah mendekati pundak si kakek. Hwa Alyong lokai, pengemis naga kembang, tersenyum dan mengelak, begitu mudah tapi lawan memindahkan kaki, berturut-turut maju mundur dan tetap mengejar lawan. Dan ketika kakek itu tak dapat mengelak kecuali menangkis maka kakek itu sudah melakukannya. Duh! Kwei Goanswe terpental. Untuk kedua kali jenderal tinggi besar itu berteriak keras, berjungkir balik namun sudah menyerang lagi, dengan tendangan dan ia pun cepat. Dan ketika jenderal ini bergerak yang cepat dan lawan menangkis sambil mengelak sana sini maka berkali-kali jenderal itu menahan sakit. Duk-duk! Jenderal ini marah. Lawan belum membalas dan Sinhao pun masih dipondongnya, jadi hanya dengan sebelah lengan pengemis itu menghadapinya. Tapi ketika ia mulai bergerak cepat dan mencabut senjatanya, sebuah pedang berbadan lebar tiba-tiba jenderal itu membentak pengawalnya dan Kwei pun agat mengeroyok. Maju kalian, bunuh kakek ini, Singwut Jenderal Kwei menyerang lebih ganas, menyerang bertubi-tubi dan bergeraklah para pengawal membantu majikannya itu. Kwei bun, yang tadi bersembunyi di balik pengawal ayahnya juga bergerak, maju menyerang dan dikeroyoklah awel aliyong lukai dengan serangan-serangan cepat. Kakek itu mulai berkelebatan dan terpaka ia menggerakkan kaki tangannya menangkis sana sini, menampar dan membalas dan para pengawal menjerit tertempu oleh pukulannya. Tapi ketika Kwei Goanswe mendesak dan para pengawal disuruh bangkit lagi maka kakek ini mengeluarkan suara dari hidung dan berseru. Yang lain-lain harap minggir, atau aku akan membuat kalian roboh tak dapat bangun lagi. Keparat, jangan hiraukan omongannya, pengawal. Serang dan keroyok kataku Kwei Goanswe membalas membentak pengawalnya agar tetap menyerang dan tentu saja pengawal lebih takut terhadap atasannya daripada kakek itu. Dan ketika mereka menyerang dan bangkit lagi mengeroyok kakek ini maka Kwei Goanswe beringas memutar senjatanya, membacok dan menusuk dan hawel aliyong lukai mulai berkilat. Di antara semuanya yang paling berbahaya tentu saja Kwei Goanswe, jenderal itu paling hebat dan berbahaya. Namun karena bantuan pengawal jelas merepotkannya dan mereka tak mau minggir mentaati seruannya maka kakek ini membentak dan tiba dua lenyap berkelebatan. Tiga pengawal yang ada di sebelah kiri tiba-tiba roboh menjerit, mereka orang pertama yang menerima bukti ancaman kakek ini ditampar dan tulang pundaknya patah. Dan ketika tiga pengawal itu terlempar dan hawel aliyong lukai bergerak ke sana kemari maka berturut dua tujuh pengawal lain terpelanting, berteriak dan mengadu-adu karena mereka pun dipatahkan tulang kakinya. Hawel aliyong lukai selalu menghindari bacokan atau serangan Kwei Goanswe, menyerang dan mendahului pengawal meroboh-robohkan mereka. Dan ketika sekejap kemudian belasan pengawal tumpang tindih tinggal Kwei Goanswe dan puteranya maka Kwei Bon mendapat sebuah tendangan yang membuat anak itu menjerit terlempar, lepas. Persendian sikunya dan anak itu pun roboh mengadu-adu. Dan ketika tinggal Kwei Goanswe sendini yang terbelalak dan marah maka kakek itu tergerak ke arahnya dan menyentil pedangnya dengan kuku jari. Terang. Selesailah sudah pertandingan ini. Kwei Goanswe terlepas pedangnya dan tersurut mundur, terhuyung, meto beringas dan jenderal itu menahan sakit. Telapaknya berdarah oleh sentilan kakek itu. Dan ketika Hawel aliyong lukai mengebutkan baju dan tersenyum menghadapi jenderal itu kakek ini berkata, Nah, kau lihat, Kwei Goanswe. Kalau aku mau aku dapat membunuhmu. Sekarang apakah aku tak boleh pergi bersama dua anak ini? Keparat, kau akan kulaporkan, lokai. Sepak terjangmu menambah dosa. Hektometer, dosa atau tidak aku tak peduli Goanswe. Sekarang kau lihat bahwa kau dan pengawalmu tak berdaya. Kau boleh laporkan pada atasanmu tentang kehadiranku, dan kalau mereka mau mencari penyakit boleh saja mencari aku. Lalu tersenyum menyamar Hwe Akin kakek ini berseru, kau ikut aku, anak baik. Dan mariku gendong di belakang. Nanti dulu, gadis itu berseru. Bagaimana ibu, lorciampu? Apakah harus ditinggal? Tidak mayat ibumu ku panggul di sebelah sini, anak baik. Dan kau di belakang. Ayolah dan Hwe Akin yang disambar serta menjelat di punggung si kakek tahu-tahu sudah menempel dan melekat di situ, tertegung dan kagum. Namun gadis ini girang. Hwe Aliong Lokai telah menyambar mayat ibunya dan diletakkan di pundak sebelah kanan. Sin Hau di sebelah kiri. Dan ketika kakek itu membalik dan berkelebat pergi tiba-tiba Hwe Aliong Lokai menjejakan kakinya dan lenyap di luar. Kwe Igo Answe sampai ketemu lagi. Maaf untuk semua kejadian ini. Kwe Igo Answe mendongkol. Dia marah namun tak dapat berbuat apa-apa, mendelik melihat kepergian kakek itu. Tapi ketika puteranya merintih dan Kwe Iboon tampak kesakitan maka jenderal ini bergerak dan menolong puteranya itu, membetulkan letak siku yang salah dan Kwe Iboon menjerit. Perbuatan itu membuatnya seakan disengat listrik tegangan tinggi, sakit namun sekejap kemudian hilang. Dan ketika pengawal yang lain juga merintih namun jenderal itu malah membagi-bagi tendangan dan pukulan maka pengawal berteriak dan jenderal itu pun berkelebat masuk. Kalian gentong-gentong kosong. Pandai meminta tapi tak pandai memberi dan seng jenderal yang masuk dengan muka merah lalu menampar pula puteranya di sudut. Minta agar Kwe Iboon hari itu juga bersiap ke kota raja. Seng ayah hendak melapor datangnya Hawel Aliong Lokai tadi dan anak laki-laki ini menjublak. Dan ketika ayahnya bersiap dan Kwe Iboon juga bergegas mengikuti ayahnya maka anak laki-laki ini bertanya. Siapa sebenarnya dia, ayah? Kenapa kau begitu takut dan gentar? Keparat, jaga mulutmu, Kwe Iboon. Kau harus tahu bahwa kakek itu seorang di antara tiga pelindung Kwe Iboon. Dia pengemis berbahaya dan untung tidak membunuh ayahmu, Kweon. Jadi dia bekas pengikut pemberontak? Ya, dan kita harus melaporkan ini pada Chow Aunga, Kwe Iboon. Hayokah siap dan jangan banyak bicara lagi dan seng jenderal yang membentak serta menyambar puteranya tiba-tiba berkelebat dan hilang meninggalkan. Gedung, menyuruh pembantunya menjaga di situ dan komandan pun melongo. Semua kejadian yang membuat marah jenderal itu membuat kepala pengawal tak berani banyak bertanya. Dan begitu Kwe Iboon suwe lenyap dan berkelebat membawa puteranya maka di sana Hwe Aliong Lokai sendiri sudah terbang dan meluncur ke selatan. Oduo, cukup, sekarang kau turun kakek ini berhenti, menepuk pantat Hwe Akin dan gadis itu melompat dengan juka merah. Kakek itu berlari cepat sehari semalam, tidak berhenti dan kini mereka berhenti di sebuah lereng gunung, tak diketahui apa namanya. Dan ketika Sin Hau masih pingsan sementara kakek itu sudah menurunkannya bersama mayat wanita malang itu maka Hwe Akin menangis dan teringat nasib buruknya. Lo Ciam Kual, dimanakah kita sekarang? Tempat apa ini? Diamlah, ini Chin Ling San, pegunungan Chin Ling, anak baik. Ini tempat tinggalku dan kau menjalani hidup baru di sini. Bagaimana Sin Hau? Bagaimana ibuku? Eh, ibumu telah meninggal, anak baik, tentu saja kita akan menguburnya. Sedang Sin Hau, hektometer, aku akan menyadarkannya dan kau tenang di sini. Kakek itu bergerak, menotok dan mengurut pundak Sin Hau dan akhirnya anak laki-laki itu pun mengeluh. Sin Hau kelelahan dan babak belurwolep hajaran Kwe Ibun, juga para pengawalnya yang tak tahu malu. Maka begitu Hwe Aliong Lokai menyadarkannya dan anak itu membuka mata, tiba-tiba Sin Hau mengeluh dan melompat bangun, terhuyung. Mana Kwe Ibun? Mana Jahanam itu? SST, kau di sini. Sin Hau. Penang dan sadarlah. Siapakah Sin Hau tertegun, memang belum mengenal kakek ini. Di mana aku dan mana enciku? Aku di sini, Hwe Akin terisak. Kita ditolong Lokiam Pua ini. Sin Hau. Kau dan aku diselamatkannya. Ah, kau, encik? Mana ibu? Itu, dan begitu Hwe Akin menunjuk mayat ibunya tiba-tiba Sin Hau sadar dan berseru tertahan, teringat bahwa ibunya tewas oleh tikaman tombak pengawal Kwe Igo Answe. Anak itu terkejut dan menjerit kecil. Dan begitu dia berlari dan menubruk ibunya maka Sin Hau terseduh-seduh mengguncang mayat ibunya ini. Ibu-ibu, bangunlah, aku di sini. Tak mungkin, Hwe Alyong Lokai menekpuk bunda anak itu. Ibumu telah tiada. Sin Hau. Sebaiknya kita kubur dan kau minggirlah. Tidak. Mau kau wapakan ibuku ini? Mau kau pisahkan diadariku? Tidak, kau yang minggir, kakek pengemis. Kau tak boleh menguburnya karena daakan hidup dan Sin Hau yang menangis sambil mengguncang-guncang mayat ibunya mendada ahiseris dan memaki-maki Kwe Iboon, juga pengawal yang membunuh ibunya itu. Tapi ketika Hwe Alyong Lokai menampar dan mendorong anak ini tiba-tiba Sin Hau terguling. Jangan bodoh. Ibumu tak mungkin hidup lagi, Sin Hau. Orang yang mati tak mungkin kembali dan Sin Hau yang terpekik ditampar kakek itu tiba-tiba bangkit berdiri, kalap dan mau menyerang kakek itu namun Hwe Alyong Lokai menotoknya. Dan ketika anak itu roboh dan Hwe Akin menangis bingung maka kakek ini menyuruh gadis itu menghibur adiknya. Kau bawa dia, singkirkan. Dari sini. Aku akan mengubur ibu kalian dan jangan melihat. Hwe Akin mengguguk. Hwe Alyong Lokai sudah menyuruhnya pergi. Sin Hau berteriak-teriak tapi encinya menarik. Dan ketika Hwe Alyong Lokai menggerakkan tangannya dan sebatang ranting kering ditusuk dan ditancapkan ke tanah maka kakek itu mulai menggali dan Sin Hau meraung-raung. Tak boleh ibunya dikubur karena berarti dia tak akan melihat wajah ibunya lagi. Hwe Alyong Lokai mendesis dan menyuruh Hwe Akin lebih menjauh. Sin Hau tak boleh melihat ibunya dikubur dan gadis itu terseduh-seduh. Dan ketika Sin Hau dibawa menjauh dan anak itu berteriak-teriak namun tak berdaya karena masih ditotok kakek pengemis itu akhirnya Hwe Alyong Lokai telah menyelesaikan pekerjaannya, mengubur wanita itu dan baru kakek pengemis ini memanggil Hwe Akin. Segundukan tanah telah berada di situ dan gadis ini menangis, roboh dan akhirnya menguguk di makam yang masih merah itu. Dan ketika Sin Hau dibebaskan dan menendang kakek itu namun ditampar akhirnya anak laki-laki itu menjerit dan roboh bergulingan di makam ibunya. Kakek jahat, kau siluman keparat. Kau memisahkan kami ibu dan anak. Kau kejam. Kau tak berperi kemanusiaan. Ah, akan kubuka kuburan ibuku. Biar dia bersamaku sampai aku mati pula dan Sin Hau yang meraup serta menggaruk-garuk kuburan tiba-tiba hendak mengambil mayat ibunya, tentu saja membuat Hwe Alyong Lokai mengerutkan alis sedang Hwe Akin sendiri terbelalak. Apa yang hendak dilakukan Sin Hau jelas perbuatan gila, anak itu sedang terguncang dan Hwe Alyong Lokai membentak. Dan ketika Sin Hau tak dapat dicegah dan tetap hendak menggali kuburan ibunya maka kakek ini berkelebat dan apa boleh buat membuat anak itu pingsan. Hwe Akin, adikmu masih terguncang. Sebaiknya kita ke atas dan biar diaku robohkan. Plak Sin Hau mengeluh, terguling dan sudah disambar kakek itu dan Hwe Alyong Lokai menarik pula gadis ini. Dan begitu Hwe Akin disendal dan diangkai ke atas tiba kakek itu telah terbang dan menuju puncak. Diamlah, tenanglah jangan. Menangis lagi, kakek itu memujuk menghibur sepanjang jalan dan akhirnya mereka tiba pula di puncak. Di sini hawa pegunungan lebih menusuk tulang dan Hwe Akin menggigil, berketrungkan giginya. Namun kakek itu meletakkan tangan di pundak, menyalurkan hawa hangat dan gadis itu tidak kedinginan lagi. Dan ketika kakek ini berkelebat dan meletakkan Sin Hau di sebuah gubuk sederhana maka kakek itu menarik napas menyadarkan anak laki-laki ini. Nah, sekarang kalian berdua tinggal di sini, Hwe Akin. Kau dan adikmu boleh tenang di tempat ini. Sin Hau sadar, menggeliat dan membuka matu dan pertama kali yang dilihat adalah wajah kakek itu. Anak ini bangkit berdiri dan mau menyerang, tapi ketika encinya menangis dan mencengkeran pundaknya maka Hwe Akin berkata bahwa kakek itu adalah penolong mereka. Tahan, jangan marah-marah. Sin Hau. Hwe Aliong Lokai adalah tuan penolong kita lalu menceritakan kejadian itu betapa kakek pengemis ini menyelamatkannya dari tombak pengawal Hwe Akin menutup dengan menahan sedu sedanya. Kita selamat berkat pertolongan lociampu ini. Karena dialah ibu kita dapat dikubur baik-baik. Kita harus berterima kasih, Sin Hau, dan ingat wajangan ibu akan budi. Anak itu tertegun. Setelah kemarahannya reda mendengar cerita encinya mendada anak itu menjatuhkan diri berlutut. Mendahului encinya mengucap terima kasih. Anak ini menyatakan penyesalannya, maklumlah, dia sedang terbakar oleh perbuatan kwe ibu dan terguncang oleh kematian ibunya. Tapi Hwe Aliong Lokai yang tersenyum dan mengusap punda anak ini justru berair matanya menyuruh bangun. Sudahlah, aku mengenal jiwamu. Sin Hau. Kau seperti ayahmu keras dan berani mati. Tapi sekarang kau harus menurut kata-kata lohu, aku. Lociampu siapakah aku Hwe Aliong Lokai? Tidak, aku sudah tahu itu, Lociampu. Tadi Enci memberitahu. Tapi maksudku siapakah Lociampu yang dapat mengenal ayahku? Bagaimana dengan ayahku? Hektometer, lohu adalah seorang di antara tiga pelindung mendiang Chuen, Sin Hau. Lohu bekas pengikut pemimpin itu dan sahabat ayahmu. Dapatkah Lociampu ceritakan perlukah diceritakan? Ya, aku ingin mendengarnya, Lociampu. Dan terus terang aku benci pada kwe Igo Answe itu. Kakek ini menarik nafas. Melihat kebencian dan sorot dendam di mati anak itu kakek ini menghela nafas berulang-ulang, apa yang dilihat cukup menggetarkan. Tapi mengangguk dan bangkit berdiri tiba-tiba kakek ini berkata, Sebelum ku ceritakan apakah kalian berdua mau memenuhi sebuah permintaanku? Lociampu minta apa? Jiwa pun telah kau selamatkan, Lociampu. Kalau kau menghendaki terjun ke lautan api tentu akan kulaksanakan. Ah, tidak. Kakek ini tertawa. Aku tak meminta apa-apa. Sin Hau, melainkan maukah kalian berdua menemaniku, menjadi muridku. Murid? Ya, kau suka. Ah, tentu, Lociampu. Sekarang juga aku maanggilmu Suhu dan Sin Hau yang Girang mementurkan dahinya tiba-tiba memanggil kakek itu sebagai Suhau, Guru, Girang dan tentu saja gembira bukan main karena kakek ini telah menyelamatkannya dari tangan Kwe Igoan Suwe. Berarti kakek itu dapat mengalahkan musuhnya dan tanpa melihat pun dia percaya. Maka begitu si kakek memintanya dan kebetulan anak ini suka maka tanpa babi ibu lagi Sin Hau menyatakan sedia menjadi murid, menjatuhkan diri berlutut dan mementurkan dahinya delapan kali. Dan ketika kakek itu berkata cukup dan mengangkatnya bangun maka Kwe Ikin tertegun di sudut, tampaknya ragu. Kau seperti ayahmu, kakak ini tertawa. Bangkit dan duduklah. Sin Hau. Syukur kalau kau mau menjadi muridku. Sedang kakakmu, heto metertanda seru kakek ini menoleh, memandang Hwe Ikin. Kau seperti ibumu, Hwe Ikin. Berhati-hati dan tidak gampang percaya orang. Maaf, gadis ini semburat. Aku belum tertarik untuk belajar silat, lociampuwe. Kalau Sin Hau suka biarlah dia saja yang menjadi muridmu. Kenapa begitu Sin Hau terbelalak? Suhu menghendaki kita berdua, enci. DSN tanpa ilmu silat kau menghadapi banyak bahaya. Tidak, Hwe Ikin terisak. Kau saja cukup, Sin Hau. Kalau kau yang pandai dan belajar pada Hwe Aliong Lokai. Ini tentu kelah kau dapat melindungiku juga. Aku biar begini saja. Kau betul-betul tak mau. Sudahlah, Hwe Aliong Lokai tersenyum. Encimu tak mau. Sin Hau. Aku juga tak memaksa dan biarkan Encimu dengan pendiriannya itu. Kelak gak akan tahu, dan sabar memandang anak laki-laki ini. Hwe Aliong Lokai lalu menyuruh Sin Hau duduk, menceritakan siapa dia sebenarnya dan Sin Hau mendengarkan. Ternyata kakek ini adalah satu di antara tiga pelindung kaisar Chuen, seorang tokoh yang dulu mengenal ayahnya dengan baik. Dan ketika kakek itu bercerita bahwa Chuen telah tewas dan dia bersama dua rekannya berpencar meninggalkan istana maka Sin Hau tertegun. Siapa dua rekanmu itu, Su? Di mana mereka sekarang? Aku tak tahu, Sin Hau. Tapi mereka adalah dua suami istri yang lihai. Yang perempuan berjuluk Chang Giok Sian Li, Dewi Permata Hijau, sedang yang lelaki adalah Sin Leong Hab Buko, si naga sakti. Kami bertiga menjadi pelindung Chuen tapi sayang sesuatu terjadi. Suami istri itu meninggalkan istana dan aku sendiri menghadapi ratusan musuh. Dan karena tak mungkin aku melindungi kaisar seorang diri maka junjunganku akhirnya tewas dan aku juga pergi melepas kecewa. Kenapa begitu? Bagaimana dengan ayah? Mendiang ayahmu jelas seorang gagah, Sin Hau, pemberani dan setiap pada junjungan. Tapi karena waktu itu kacau dan kami berpisah maka ku dengar akhirnya ayahmu itu ditangkap. Ya, dan akhirnya dibunuh. Kwe Igo Answe itulah diang ke ladinya. Aku tak tahu, kakek ini menarik napas dalam. Tapi ku dengar seperti itu, Sin Hau. Dan aku menyesal. Kenapa dua suami istri itu meninggalkan istana? Lociampul Hwe Akin tiba-tiba bertanya. Hektometer kakek ini merah mukanya. Urusan pribadi, Hwe Akin. Aku tak dapat menceritakannya karena kalian belum cukup dewasa. Kenapa begitu gadis ini mengerutkan kening? Aku sudah belasan tahun, lociampul, bukan kanak-kanak lagi. Benar, tapi ini urusan laki-perempuan, anak baik. Lohu malu menceritakannya dan harap kau tidak bertanya lagi. Oha dan Hwe Akin yang tiba-tiba mengerti mendadak dapat menangkap dengan firasatnya bahwa rupanya ada peristiwa cinta di situ, melengos dan menunduk dan Sin Hau memandang lurus. Anak laki-laki ini tak tahu dan dia heran. Tapi ketika gurunya mengangkat tangan dan minta agar mereka tak bertanya lagi maka bocah itu teringat ibunya dan mendesis, tubuh tiba-tiba kedinginan karena angin gunung berhembus tajam. Suasana di puncak memang lain dengan di bawah, tempat itu semakin dingin dan Hwe Alyong lokei teringat. Dan ketika Hwe Akin juga berketruk dan lagi-lagi menggigil maka kakek ini menyuruh Sin Hau mengatur napas sementara Hwe Akin sendiri disuruh berdiang. Kau buatlah api unggun, biar Sin Hau berlatih pernapasan. Gadis ini mengangguk. Dia cepat mencari ranting kering dan membuat api unggun, menyalakannya dan segera ruangan ini menjadi hangat. Dan ketika adiknya mulai berlatih pernapasan dan kakek ini memberi petunjuk sana-sini maka Sin Hau mulai belajar dan di bawah bimbingan kakek ini, dituntun dan hari-hari esok dilewatkan keduanya bersama pengemis lihai ini, yang sebenarnya adalah seorang dari tiga pelindung mendiang Kaisar Chuen, seorang tokoh dan jelas bukan orang sembarangan. Dan ketika sebulan lewat dengan cepat sementara minggu berganti minggu maka tak terasa dua tahun dilalui dan Sin Hau menjadi anak laki-laki tampan yang semakin gagah. Hari itu Sin Hau mendapat pelajaran baru. Silat tangan kosong Heng Hau Chiang, penakluk harimau, dilatihnya, mandi keringat dan segar di bawah terik matahari pagi. Angin gunung yang berhembus perlahan malah membuat tubuhnya mengkilap, wajah berinar sinar dan Sin Hau tampak serius melatih ilmu silant itu. Namun ketika dia menggerak-gerakan kedua tangan dan kaki untuk mengikuti irama jurus mendadak terdengar tawa serak diusul berkelebatnya beberapa bayangan. Haha, inikah anak yang kau cari-cari itu, Koan Suwe? Mana Hawel Aliong Lokai? Sin Hau terkejut. Empat bayangan berkelebat di depannya dan tahu-tahu dia sudah dikurung lempe laki-laki yang memandangnya tajam. Sin Hau terkejut karena melihat satu di antaranya adalah General KWI, Ayah KWI Bun. Dan ketika anak itu tersentak dan mundur dengan mati berkilat tiba-tiba lelaki di sebelah kiri, kakek tinggi kurus yang tertawa menyambarnya. Heh, kesini kau, anak pemerontak. Panggil dan teriaki gurumu. Sin Hau melotot. Disambar dan ditangkap kakek itu tiba-tiba dia mengelak, membentak dan menangkis. Tapi ketika dia terpelanting dan roboh bergulingan maka kakek itu terkekeh dan menggerak-gerakan kedua lengannya, yang tiba-tiba berkerotok. Hehe, jangan main-main, anak nakal. Kau berhadapan dengan Pek Wan Jin, lutung putih. Sin Hau kaget. Melompat bangun dan marah memandang kakek itu anak ini menyambar ranting, bergetar dan siap menyerang. Tapi tiba-tiba gurunya berkelebat, mendengar ribut-ribut itu. Dan ketika Hwe Aliong Lokai muncul dan terkejut melihat siapa lawannya tiba-tiba kakek ini berseru. Airh, Pek Wan dan Kwe Igo Answe kiranya. Selamat datang. Apa keperluan kalian, Go Answe? Ada apa mengganggu muridku? Hehe, dia ini muridmu. Benar, dan kau datang tanpa diundang, Pek Wan. Agaknya ada keperluan penting mengingat Kwe Igo Answe di sini. Benar, lutung putih, kakek itu tertawa. Aku diajak Kwe Igo Answe untuk menangkap anak ini, Lokai. Katanya dia putra si pemberontak Sin Lund. Bagaimana kau melindungi anak pemberontak? Hektometer, kakek itu bersinar-sinar. Anak ini tak ada hubungannya dengan masa lalu, Pek Wan. Dia adalah muridku dan tidak ada hubungannya dengan pemberontak. Kalau kau ingin menangkap atas perintah Kwe Igo Answe, maka yang hendak kau tangkap adalah murid Hawel Aliong Lokai. Sadarkah kau melakukan ini? Haha, kakek itu menoleh. Hawel Aliong Lokai mengancamku, Ko Answe. Bagaimana sekarang? Apakah anak ini dibawa atau tidak? Kwe Igo Answe, jeneral tinggi besar itu melangkah maju, bersinar-sinar memandang Sin Hau lalu kakek pengemis ini. Lokai, katanya. Sin Hau terpaksa kuambil karena Cho Aung Ya yang memerintahkannya. Sekarang bukan aku yang bertindak melainkan Cho Aung Ya. Kau dimini ya melepaskan anak itu dan segala perbuatanmu di masa lalu dilupakan Oung Ya. Hektometer kakek ini berkilat. Kenapa memergunakan orang lain, Ko Answe? Kenapa nama Cho Aung Ya kau bawa-bawa? Apapun yang pernah kulakukan aku tidak gentar menerima akibatnya, Ko Answe. Sin Hau adalah muridku dan siapapun tak boleh membawanya. Kalau begitu Cho Aung Ya akan menuntutmu, semua dosa-dosamu akan diungkit. Hektometer, diungkit atau tidak aku tak takut, Ko Answe. Lebih baik terus terang saja bahwa sebenarnya kau pun ingin menangkapku. Haha, cocok pekwan si lutim putih berseru. Kami tak usah berbasa-basi lagi. Hawel Aliong Lokai. Pangeran memerintahkan untuk menumpas sisa-sisa pemerontak. Dan kau adalah bekas pengikut si wen. Majulah kakek ini tak takut. Kau boleh coba-coba menangkapku. Pekwan. Dan sungguh tak kukira kalau kau kini menjadi kaki tangan Cho Aung Ya. Hehe, tak perlu mengejek, pengemis bangkotan. Aku butuh hidup dan makan. Siapapun majikanku asal dia dapat memberiku makan minum tentu kulaksanakan perintahnya. Hayoh, kau menyerah atau kami terpaksa melakukan kekerasan. Tangkaplah, dan jangan tanggung-tanggung, lutung putih. Kerahkan segenap kepandayanmu dan majulah. Lalu, menyuruh muridnya mundur namun dihadang dua yang lain. Tiba-tiba Hawel Aliong Lokai berbisik. Sin Hao, lebih baik kau selamatkan encimu yang ada di belakang. Biar ku lempar kau ke sana dan cepatlah pergi. Hawel Aliong Lokai yang menangkap serta mencengkeram leher muridnya tiba-tiba membentak dan sudah melempar anak itu, jauh melewati kepala dua orang di sebelah kiri. Dan Sin Hao berjungkir balik. Tapi ketika Pek Wan berseru keras dan tertawa berkelebat mengejar tiba-tiba dua lengan kakek itu menyambar dan menangkap anak ini. Hehehe, jangan pergi, anak pemerontak. Biar kau di sini dan robohlah. Namun Hawel Aliong Lokai yang membentak berseru marah tiba-tiba berkelebat ke depan, menggerakkan jari menotok punggung Pek Wan dan terpaksa lutung putih itu menangkis. Dan ketika kakek ini tergetar dan mundur terhuyung maka Hawel Aliong Lokai menendang muridnya menyuruh Sin Hao lari. Pergilah, jangan hiraukan orang-orang ini, Sin Hao. Laksanakan perintahku dan jangan membantah. Sin Hao berjungkir balik. Ditendang gurunya dan disuruh pergi sebenarnya anak ini tak puas. Ada musuhnya di situ, Kwe Igo Answe, general yang telah membunuh ayahnya, juga ibunya. Tapi karena gurunya membentak dan baru kali itu Sin Hao melihat gurunya tampak khawatir maka anak ini meloncat jauh dan lenyap di belakang, dikejar dua orang yang tadi dilompati kepalanya namun gurunya telah menyerang, kaki dan tangan bergerak dan berteriaklah dua orang itu ketika terpental. Dan ketika Hawel Aliong Lokai melepas pukulan dan tamparan dan tubuh kakek itu bergerak ke kiri kanan maka si lutung putih juga dihadang dan Kwe Igo Answe sendiri dicegat langkah kakinya. Tak usah mengejar. Tangkap saja aku, Pek Wan. Dapat merobohkan gurunya tentu dapat menangkap pula muridnya, Wutplak dan Hawel Aliong Lokai yang berkelebatan cepat membagi bagi tamparan dan tendangan tiba-tiba telah bergerak dan menghadang empat orang itu. Kwe Igo Answe sendiri sudah berteriak keras dan jenderal tinggi besar itu terbanting. Tamparan Lokai mengenai pundaknya dan menjeritlah jenderal itu. Dan ketika dia bangkit terhuyung dan Pek Wan menyuruhnya mengeroyok maka jenderal ini mencabut pedangnya dan menusuk serta maju menerjang, membentak dan memaki pengemis itu namun Hawel Aliong Lokai mendengus. Kakek ini menggerakkan dua jarinya dan diketuklah pedang di tangan lawannya itu. Dan ketika Kwe Igo Answe kembali berteriak karena pedangnya terpental maka Pek Wan terkekeh menyerang kakek ini, mengganggu dan dua temannya yang lain juga bergerak. Mereka mencabut golok dan menerjang dari kiri kanan, membacok dan bersiutlah angin sambaran senjata yang dingin menyeramkan. Tapi begitu Lokai menyentil dan golok mereka pun tertolak maka dua orang itu marah berseru keras. Ganggu saja. Kalian menyerang dari belakang dan kiri kanan, biar aku di depan Pek Wan si lutung putih berseru. Kakek tinggi kurus ini mengerotokan buku-buku jarinya yang mendadak mulur dan memanjang. Dan ketika dia bergerak dan sepuluh kuku jarinya bercuit menyambar lawan maka Lokai menangkis dan masing-masing terpental. Pek Wan tertawa dan sudah menyerang lagi, dari depan, menyambar dan mengapitkan pula ke sepuluh jarinya itu. Dan ketika kukunya bercuitan dan sinar putih menyambar-nyambar dari kedua tangannya maka Kwe Igo Answe dan dua temannya menyerang dan membacok dari belakang dan kiri kanan. Singplakduk. Hwe Aliong Lokai berseru nyaring. Si lutung putih tertawa dan mempercepat gerakan, aneh dan ajaib. Tiba-tiba ke sepuluh kukunya juga memanjang, mulur dan sekejap kemudian sudah seperempat meter panjangnya, berubah seperti sepuluh belati tajam dan berbahaya. Dan ketika kakek itu tertawa-tawa dan lawan terkejut karena sepuluh kuku itu menjentik dan tak patah ditampar lengannya maka Hwe Aliong Lokai membentak dan tiba-tiba merubah gerakan, mempergunakan ujung lengan bajunya dan meledaklah benda lemas yang tiba-tiba keras itu. Pengemis ini telah mengerahkan sinkangnya dan ujung baju menjadi seperti toya, kadang seperti tameng yang dapat menerbitkan suaranya ring. Dan ketika dengan care begitu kakek ini dapat bertahan dan membalas lawannya maka sepuluh kuku jari di tangan pekuan tertahan dan berkali-kali mental. Haha, hebat, Lokai. Ini barangkali kim ki kangmu, tenaga ayam emas. Tak perlu banyak bicara, Hwe Aliong Lokai berseru. Dapat merobohkan aku berarti kemajuan bagimu, pekawan. Ayo keluarkan semua kelihayanmu dan cobalah kalahkan aku. Tentu, aku datang untuk merobohkanmu, Lokai. Tak dapat mengalahkanmu biar aku kembali ke gunung siut. Tring dan kuku jari yang kembali bertemu ujung baju namun tertolak mental tiba-tiba membuat lutung putih ini penasaran, mempercepat gerakannya dan tiga temannya sudah mendesak dan menekan. Sayang, karena pertahanan Hwe Aliong Lokai demikian kokoh dan sepasang lengan baju kakek pengemis itu hebat bukan kepalang karena mementalkan senjata mereka maka Kwe Igo Answe dan dua lainnya marah, disamping penasaran tentu saja. Pek, Wan, keluarkan saja senjatamu. Bunuh jembel ini. Haha, tak perlu terburu. Kuras tenaganya dulu Go Answe. Nanti mudah membereskannya kalau sudah lelah. Hwe Aliong Lokai mendengus. Mendengar romongan itu taulah dia maksud atau niat lawannya. Kiranya dengan licik si lutung ini mau menguras tenaganya, bertempur dengan waktu yang lama agar tenaganya habis, hal yang membuat kakek itu tertawa dingin dan memperepat gerakan. Dan ketika pedang dan golok cukup mengganggu karena mereka bergerak di belakang dan kiri kanan maka Hwe Aliong Lokai membentak menambah tenaganya, menyambut ketika sebatang golok membacok punggungnya. Plak. Golok itu melengkung. Hebat dan luar biasa kakek pengemis ini telah membuat lawan berteriak kaget. Kebutan ujung baju yang mampu membengkokkan golok bukanlah men-men, itu tanda sinkang yang hebat dan pekuan terkejut, berseru agar temannya berhati-hati. Namun ketika orang kedua juga menusuk dan menikam pinggang tiba-tiba Hwe Aliong Lokai menggerakkan lengan baju satunya dan golok orang ini malah patah. Letak. Orang itu terbanting bergulingan. Ujung baju si pengemis yang terus menyambar ke arahnya tak dapat dikelit. Patahnya golok sudah membuat orang ini terkejut dan terkesiap setengah mati, kaget ketika tamparan atau pukulan ujung baju itu menghantam pundaknya. Dan ketika dia menjerit dan terlempar bergulingan maka orang ini mengadu-adu karena tulang pundaknya patah. Keparat pekuan membentak. Terkutuk kau, Hwe Aliong Lokai. Ku bunuh kau. Hektometer, membunuh atau tidak terserah dirimu, pekuan. Kalau dapat melakukan tentu bagus. Tapi aku juga akan menghajarmu. Keparat, Jahanam kau dan pekuan yang melengking mencabut sesuatu, tiba-tiba mengeluarkan roda berbulu. Aneh senjata ini, di tengahnya diikat atau digantungkan seekor ular mendesis-desis dan begitu dikeluarkan tiba-tiba membuka mulutnya, menggigit dan menyerang Lokai. Dan ketika pengemis itu terkejut karena lawan dibantu ular hidup maka roda juga menyambar dan menghantam mukanya. Des. Hwe Aliong Lokai agak terhuyung. Pengemis ini tertegun melihat ular itu. Ular merah yang kepalanya segitiga, jelas ular beracun dan dia menjadi marah. Maka ketika roda menyambarnya dan hampir dialengah maka pekuan tertawa nyaring melepas sularnya ini, dijepit ekornya dengar tangan kiri. Nah, ini ang tocoa, ular racun merah, Lokai. Sekali tergigit dan kena bisanya tentu kau mampus. Menyerahlah, atau kau mati sia-sia melawan kami. Hektometer, curang dan pengecut Hwe Aliong Lokai membentak. Kau kini tak malu-malu mempergunakan racun. Pekwan. Sungguh hina dan rendah watakmu. Haha, ini usahaku memperoleh kemenangan, Lokai. Kalau kau takut, menyerahlah. Menyerah hidungmu, plak dan ujung baju yang mengebur serta menghantamu kasi lutung tiba-tiba meledak dan menyempok pula pedang Kwe Igo Answe. Mental dan Pekwan serta Kwe Igo Answe marah. Mereka maju lagi dan membentak penasaran. Dan keikat teman mereka yang memegang golok juga menyerang dan tetap mempergunakan golok bengkoknya. Maka Hwe Aliong Lokai membalas dan mulai bersikap keras, menggerakkan tangan kiri dan keluarlah pukulan dua emas dari tangan kirinya itu. Berhati-hati terhadap ular di tangan Pekwan dan segera ular dikebut sebelum dekat. Akhirnya lawan tak dapat mengerjakan ularnya dan lutung putih itu gusar. Dan ketika Lokai mementalkan serangan-serangan mereka sementara pukulan emas di tangan kiri kakek itu mendesak dan membuat mereka kewalahan. Dan tiba-tiba Kwe Igo Answe malah terbanting ketika bertemu sinar kekuningun ini. Keparat, hati-hati, Ko Answe. Bangkit dan serang lagi Hwe Aliong Lokai mengeluarkan tawa dari hidung. Setelah ia mengeluarkan kim kongciannya, pukulan sinar. Emas, ternyata lawan kalang kabut. Kwe Igo Answe sendiri terpelanting dan pemegang golok dua kali terlempar. Kalau saja pukulan tak menolong mereka dengan ular dan rodanya barangkali pengemis ini sudah merobohkan keduanya. Si lutung putih itu mengganggu dan kini tak segan-segan membokong, menyerang dari belakang ataupun kiri-kanan, sering mengumpan dan teman namun saat itu juga dia masuk menggerakkan olarnya, atau roda yang acap kali menderu di depan mata. Dan ketika itu masih ditambahi, dengan sepuluh kuku jari yang bersuitan bagai belati berbahaya. Maka Hwe Aliong Lokai menarik desakannya pada Kwe Igo Answe dan temannya untuk berhati-hati terhadap si lutung ini, waspada dan melancarkan Kim Kong Chiangnya dan tiga lawannya tertahan, didesak dan mereka mulai mundur-mundur. Dan ketika Hwe Aliong Lokai di atas angin dan mulai dapat menguasai pertandingan. Maka satu tamparan akhirnya merobohkan jenderal itu kembali. Plak! Pedang di tangan jenderal ini mencelat. Kwe Igo Answe bergulingan mengumpat caci, marah dan saat itu kakek ini menyambar si pemegang golok. Orang itu sedang bengong dan kaget oleh gerakan pengemis, berteriak ketika tiba-tiba kakek itu berkelebat ke arahnya. Dan ketika tangan kiri kakek itu bergerak dan pukulan sinar remas menyambar dadanya tiba-tiba lelaki ini mencelat dan terlempah roboh. Des! Hwe Aliong Lokai telah merobohkan dua lawan sekaligus. Kakek itu tertawa dan pekuan berteriak marah, lutung putih ini menyambar dan melepas pukulan dari belakang. Dan ketika Lokai membalik dan menangkis pukulannya tiba-tiba roda di tangan kanannya dilepas dan meluncur menghantam kakek itu. Eh, ih, des! Hwe Aliong Lokai terkejut, tidak menyangka namun cepat dia mengerahkan sinkang. Dadanya sudah dihantam roda namun kakek itu hanya tergetar sedikit, mampu menahan dan pekuan terbelalak. Dan ketika kakek itu membentak dan berkelebat lagi tiba-tiba sepuluh kukunya bercuit dan kini ular merah di tangannya dilontar dan menggigit Hwe Aliong Lokai. Krip beres Hwe Aliong Lokai menampar, membentak dan terkejut melihat perbuatan lawannya dan kakek itu terkesiap oleh terbangnya si ular merah, mengelak namun baju pundaknya tergigit, kulitnya keserempet dan ular itu sudah jatuh di belakangnya, hilang dan rupanya ketakutan. Dan ketika kakek ini merasa gatal-gatal dan panas di pundaknya maka saat itu Kwe Igo Answe mengeluarkan trompet dan meniupnya nyaring, mengejutkan Hwe Aliong Lokai. Karena dari mana-mana tiba-tiba muncul bayangan-bayangan hitam, disusul bentakan dan teriakan di belakang, dan ketika dia melihat bahwa itulah pasukan kerajaan dan di belakang terdengar jeritan Hwe Akin maka kakek itu terkesiap melihat gadis itu muncul bersama Sin Hau, panik. Lokiam pual, tolong! Kami dikepung! Tanda petik! Haha pekuan terbahag gembira! Jangan harap dapat melarikan diri, Lokai. Pasukan di bawah telah disiapkan tak kurang dari seribu orang. Benar, kami dikepung, suhu. Kami tak dapat keluar Sin Hau, yang marah membawa encinya membenarkan kata-kata si kakek kurus. Pek Wan memang tak bohong dan Hwe Aliong Lokai gusar. Kakek ini membentak dan menghantam lawannya itu. Tapi ketika Pek Wan bertelit dan bayangan-bayangan hitam naik dan berkelebatan ke atas maka pasukan kerajaan muncul di bawah aba-aba Kwe Igo Ansuwe. Tangkap dan bunuh kakek itu. Bekuk dan robobkan dua anak itu. Hwe Aliong Lokai melengking. Setelah dia melihat bahwa pasukan kerajaan mengepung dan muridnya tak dapat lari mendadak kakek ini berseru keras. Dia menyuruh Sin Hau mendekat dan menempur belasan orang yang mengejar muridnya, roboh berpelantingan dan kakek itu menyambar Hwe Akin yang berteriak-teriak. Dan ketika yang lain datang menyusul dan Pek Wan tertawa gembira maka Hwe Aliong Lokai berkelebatan menghajar orang-orang itu. Keparat, dekat saja denganku, Sin Hau. Tangkap tombak ini dan lindungi Ncimo Hwe Aliong Lokai menyambar sebatang tombak, merampas lagi tombak yang lain dan cepat kakek itu melemparkannya kepada muridnya. Seribu orang di bawah meluruk ke atas, mereka berteriak-teriak dan Hwe Akin hampir pingsan. Sekarang menyesalah gadis itu kenapa selama dua tahun ini dia tak mau belajar silat, adiknya kewalahan sedangkan Hwe Aliong Lokai sendiri menghadapi lawan-lawannya. Dan ketika tombak dan pedang mencelat terlempar oleh benturan tombak di tangan kakek ini maka Sin Hau sendiri juga mengamuk dan mempergunakan tombak rampasannya. Siut plak des. Murid dan guru sama-sama mengamuk. Kini Hwe Aliong Lokai menghajar siapa saja yang berani mendekatinya, terutama mendekati muridnya, juga Hwe Akin. Dan ketika kakek itu berkelebatan sementara pekwan berteriak-teriak di belakang maka dengan licik dan curang lutung putih itu menikam dari belakang, menggerakkan kuku jarinya dan sekali pinggang Hwe Aliong Lokai robek. Untunglah, kakek itu mengerahkan sinkang dan babatan kuku belati ini tak sampai membuatnya roboh. Tapi ketika muncul dua nenek cantik yang terkekeh-kekeh mendorong pasukannya tiba-tiba kakek pengemis itu pucat mengenal siapa yang datang. Ah, imkan siang li, sepasang dewi akhirat. Hei hei, kau masih mengenal kami, Lokai? Bagus, ingatanmu masih baik dan kami datang untuk mencabut nyawamu. Wir dan rambut yang meledak di samping kepala nenek cantik ini tiba-tiba menyambar dan sudah meledak di pundak Hwe Aliong Lokai, membuat kakek itu terhuyung dan pekwan tertawa bergelak. Kakek kurus ini bangkit keberaniannya setelah dua nenek itu muncul, menyerang dan mengeroyok lawannya. Dan ketika Hwe Aliong Lokai tergetar dan selalu terdorong oleh ledakan rambut yang mengenai tubuhnya maka Sin Hao terkejut melihat keadaan gurunya itu. Suhu, sebaiknya kau lari. Aku yang mereka cari. Tidak, mereka mencari kita berdua, Sin Hao. Dan biar kita hadapi mereka ini sampai titik darah terakhir. Des Hwe Aliong Lokai menghajar perekuan membuat si lutung putih mengeluh terkena Kim Kong Chiangnya namun sebaliknya pengemis itu sendiri terpelanting oleh sambaran rambut yang mengenai leharnya. Dan ketika dua nenek itu terkekeh dan mencabut tusuk kode yang menancap di kepala tiba-tiba mereka berkelebatan dan keluarlah Sin Hang Chiang atau silat angin sakti yang membuat tubuh keduanya berputaran cepat seperti angin puyuh. Hai hai, terlambat, Hwe Aliong Lokai. Melarikan diri pun sudah tak ada gunanya lagi. Kau membangkang perintah Cho Ongnya. Kakek ini berteriak. Sin Hang Chiang mengenai punggungnya dan dia terputar, dipukul pekuan namun dapat menangkis. Dan ketika pasukan menyerbu dan hendak menusuknya tiba-tiba sepasang Dewi Aherat itu membentak agar mereka minggir. Semua menjauh, biarkan kami yang membunuhnya. Hwe Akin menangis. Berada di tengah-tengah kurungan demikian banyak orang tiba-tiba gadis ini pusing. Sin Hang menghadapi puluhan lawan namun hebat anak laki-laki itu dapat menghalau dan menangkis semua senjata. Dan ketika Kwe Igo Answe melotot karena baru dua tahun saja anak ini sudah dapat memberi perlawanan mengagumkan maka jenderal itu membentak dan maju sendiri, mencengkeram dan menggerakkan pedangnya dan terpentalah tombak di tangan Sin Hang. Anak itu terkejut karena dia memang masih bukan tandingan Kwe Igo Answe, jenderal itu maju lagi dan melakukan serangan-serangan cepat. Dan ketika dia mengelak dan tangan kiri jenderal itu menyambar maka untuk pertama kalinya Sin Hang terbanting. Des. Hwe Akin menjerit. Sin Hang bergulingan mengeluh tertahan, pukulan Kwe Igo Answe tadi terlalu hebat baginya. Maklumlah, jenderal itu memang bukan orang semelarangan dan Sin Hang sendiri baru dua tahun belajar silat, jelas kalah pengalaman dan tenaga. Dan ketika anak itu bergulingan meloncat bangun dan di sana guru Ria terbelalak melihat keadaannya maka Hwe Aliong Lokai sendiri terlempar menerima tusukan-tusuk kondi. Brett, guru dan murid jadi kelabahkan. Sin Hang di Dn Hwe Aliong Lokai sama-sama melengking, mereka melompat bangun dan memberi perlawanan lagi. Namun ketika Kwe Igo Answe mendengus dan menggerakkan tangan kirinya maka tombak tertolak dan Sin Hang lagi-lagi terbanting, berteriak karena kali ini pukulan jenderal itu lebih keras lagi. Sin Hang melompat namun lawan mendahului. Dan ketika dia terhuyung dan jenderal itu menggerakkan pedangnya maka bahu anak itu terluka dan sebuah tamparan mengakhiri perlawanan anak ini. Kret, bluk. Sin Hang pingsan. Anak itu roboh dan tidak sempat menjerit lagi, Kwe Igo Answe menendang dan seorang pengawal menangkap anak laki-laki itu. Dan ketika semuanya berlangsung begitu cepat dan Hwe Aliong Lokai pucat serta marah tiba-tiba Hwe Akin menubruk dan menjerit menyerang pengawal. Hei, jangan jauh-jauh dariku. Namun terlambat. Gadis itu terlanjur dan tak mungkin dapat dicegah, dia marah karena adiknya terluka dan ditangkap. Maka begitu si pengemis berteriak sementara dia sendiri sudah menubruk si pengawal maka Kwe Igo Answe bergerak dan tahu-tahu lengan jenderal tinggi besar itu menyambar pundaknya. Dan begitu Hwe Akin mengadu dan jenderal ini mencengkeram maka gadis itu pun ditendang dan mencelak diterima pengawal, langsung roboh pingsan. Tawan gadis ini pula, ikat di belakang. Hwe Aliong Lokai terbelalak. Kalau dua-duanya sudah ditangkap dan dirobohkan musuh repotlah dia menyelamatkan muridnya. Kakek ini membentak dan tiba-tiba mengamuk, tombak diluncurkan dan menyambarlah ketenggorokan Pek Wan. Dan ketika lutung putih berteriak karena kaget maka kakek itu berkelebat dan menghantam sepasang Dewi Akhirat. Plak des-des. Tiga orang itu terdorong. Hwe Aliong Lokai rupanya mengerahkan segenap tenaga dan Imkan Xiangli berseru marah, mereka terhuyung dan rambut pun menceletar. Pek Wan mengelak dan menangkis, tombak yang menyambar akhirnya meluncur ke belakang dan mengenai seorang prajurit, roboh dan berteriak angeri. Dan ketika pengawal itu roboh dan tewas karena tombak menembus punggungnya maka kakek ini sudah berkelebatan dan menerjang lawannya, mempergunakan tangan kosong dan Kim Kong Chiangnya menyambar-nyambar. Dengan tangan kosong saja kakek ini sebenarnya lebih berbahaya daripada bersenjata. Tapi karena Imkan Xiangli adalah sepasang nenek lihai di mana kepandayan mereka setingkat di atas pek Wan maka pukulan-pukulan kakek itu dapat ditahan dan Kwe Igo Answe maju pula menyerbu, tak sabar karena. Hwe Aliong Lokai masih hebat. Kakek ini mengamuk dan sebuah pukulannya sempat menghantam tiga prajurit, yang berada di belakang, roboh dan terlempar dengan nyawa seketika terbang ke akhirat. Dan ketika yang lain gentar dan apa boleh buat mundur menjaga diri maka kakek itu sudah dikeroyok Imkan Xiangli dan Pek Wan, juga Kwe Igo Answe yang berkali-kali mengganggu dengan tusukan atau bacokan pedangnya, yang betapapun cukup membahayakan kakek itu. Dan ketika dua nenek itu melengking dan marah melepas pukulan maka sepasang tusuk konde di tangan mereka tiba-tiba menyambar dan bercuitan seperti tawon berbisa. Krip Des Hwe Aliong Lokai terjungkal. Menghadapi sambaran tusuk konde yang terpaksa ditangkis membuat kakek ini menerima serangan susulan sebuah tamparan dan hantaman kepundak. Dan ketika dia terguling-guling dan meloncat bangun maka Kwe Igo Answe membacokan pedangnya, dikebut ujung baju dan pedang jenderal tinggi besar itu menjelat. Lalu sementara jenderal itu terpekik dan kaget terhoyung mundur maka Hwe Aliong Lokai menendang dan jenderal tinggi besar itu terbanting. Bres! Hebat sepak terjang kakek ini. Hwe Aliong Lokai ternyata masih tangguh namun fiba-tiba kakek itu mengeluh. Pundaknya, yang tadi terkena pukulan sepasang Dewi akhirat mendadak nyeri, rasa yang menggigi membuat kakek itu terkejut karena teringatlah dia akan serempetan tubuh Ang Tok Coa, yakni ular berbisa yang tadi dilempar pekawan. Dan ketika kakek itu terbelalak dan marah memandang lawan tiba-tiba dua nenek itu meledakan rambutnya dan kiri dan kanan, tepat menghantam belakang leher dan dia terpelanting. Dan ketika kakek itu mengeluh dan lutung putih terbahak maka kakek tinggi kurus ini tiba-tiba mencabut roda barunya, melempar dan menghantam dada lawan, membuat Hwe Aliong Lokai terjungkal dan kakek itu mendesis. Rasa gatal dan nyeri semakin menghebat di pundaknya, meloncat bangun namun terhuyung. Dan ketika bayangan dua nenek akhirat berkelebat dan melepas pukulannya maka Hwe Aliong Lokai kembali terbanting dan muntah darah. Des-des! Berbahayalah keadaan kakek ini. Saat itu Hwe Aliong Lokai merasa pusing dan berputar. Dia tak tahu bahwa lendir Ang Tokcoa telah meracuni kulitnya, masuk ke pori-pori dan kakek itu gemetar. Dan ketika Kwe Igo Answe membentak dan marah membacok lagi tiba-tiba Hwe Aliong Lokai terluka dan untuk pertama kalinya kekebalannya tembus. Krat! Kakek itu mengeluh. Untuk kesekian kalinya dia terhuyung bacokan itu cukup dalam dan celaka sekali racun Ang Tokcoa meresap di sini, bersama darah dan tiba-tiba lengan kakek itu menghitam. Dan ketika kakek ini terkejut dan pekwan terbahak maka nenek akhirat juga berkelebat maju dan mengerahkan tusuk kondenya, mengancam dada kakek itu. Namun Hwe Aliong Lokai tak dapat menyelamatkan diri. Dua di antaranya tercoblos dan menjeritlah kakek itu. Dan ketika lawan terkekeh dan pengemis ini siap roboh tiba-tiba dari luar terdengar jeritan dan seruan kaget. Hei, plak duk des! Dua bayangan berkelebatan bagai walet menyambar-nyambar. Pekwan menoleh dan kaget melihat ribut-ribut, sepasang lelaki perempuan tampak mementak di luar. Kepungan dan meroboh-robohkan prajurit. Siapapun yang tak minggir pasti mencelat dan terlempar. Dan ketika serangkum angin pukulan dasyat menyambar ke kiri kanan dan prajurit tersibak bagai didorong tangan raksasa maka munculah di situ suami istri yang gagah menolong Hwe Aliong Lokai. Pengemis bangkotan, tahan dan kuatkan dirimu. Kami datang. Hwe Aliong Lokai tertegun. Sepasang Dewi Aherat juga tertegun dan terbelalak memandang pendatang baru itu, seorang lelaki-laki gagah dengan wanta cantik. Yang lelaki-laki mendorong-dorongkan kedua tangannya sementara yang wanita meledak-ledakan sabuk berwarna kuning. Setiap menceletar tentu membawa korban, jauh lebih ganas daripada si lelaki yang hanya mendorong-dorongkan kedua lengannya itu. Dan ketika mereka terbelalak dan kaget serta marah tiba-tiba sepasang Dewi Aherat dan Pek Wan berseru hampir berbareng, mengenal siapa dua orang itu. Chang Giok Sian Li. Sin Leong Hab Bukok. Semua orang kaget. Tiba-tiba dua nenek Aherat melengking tinggi, berkelebat dan menghantam Hawel Aliong Lokai. Dan karena Hawel Aliong Lokai sendiri sedang tertegun dan bengong memandang dua orang itu tiba-tiba Sin Leong Ciyang atau pukulan angin sakti mengenai kepalanya. Des. Kaget ini mencelat. Hawel Aliong Lokai mengeluh dan terbanting roboh. Sayang sekali lutung putih mengejarnya dan melepas roda, menghantam dadanya dan kaget itu muntah darah. Untuk kedua kali Hawel Aliong Lokai terluka. Dan tentu saja keadaannya berbahaya, tak dapat bangun karena seluruh tubuhnya serasa remuk. Apalagi racun dari Ang Tok Chi yang sudah meresap dan masuk semakin dalam. Tapi ketika nenek Aherat hendak menghabisi kakek itu dan tusuk kondi mereka menyambar bercuit tiba-tiba sinar kuning meledak dan membentak nyaring membuat dua nenek itu terjengkang. Lepaskan. Minggir kalian, nenek-nenek busuk. Enyah dan pergilah, tarimkan Xiangli menjerit, berteriak karena tusuk kondi mereka tiba-tiba terlepas. Di betut sinar kuning itu yang bukan lain selendang si wanita cantik adanya dan tahu-tahu wanita itu sudah berkelebat dan menyerang mereka, membentak dan melampaui kepala semua pengawal. Dan ketika dua nenek itu terkejut dan terguling-guling melompat bangun maka wanita itu sudah berlutut dan menolong Hawel Aliong Lokai. Bagaimana, kau tak apa-apa, Lokai? Masih dapat bertarung? Tidak, aku, uh, aku keracunan, Xianggiok. Pekuan melepas sang tokcoannya dan aku terpukul, lebih baikkah selamatkan anak laki-laki itu dan tolong dia. Siapa dia? Muridku, putra sinun apa? Benar, tolong dia, Xianggiok. Selamatkan anak itu dan tinggalkan aku. Awas Hawel Aliong Lokai terkejut, berseru tertahan ketika tiba-tiba si lutung putih menyerang dari belakang. Kakek kurus itu berbuat curang dengan menghantam kepala wanita ini. Tapi ketika Xianggiok Sianli menggerakkan tangan ke belakang dan tanpa menoleh wanita itu dapat menolak serangan lawan tiba-tiba. Pekuan menjerit dan roboh bergulingan membuat si pengemis tertekun. Kau, ah, bagaimana dapat selihai ini? Di mana kau dapatkan kemajuan itu, Xianggiok? Hektometer, lama dibicarakan, Lokai. Lebih baik kau ikut suamiku dan biar digendong. Xianggiok Sianli lagi-lagi menangkis sebuah serangan, menolak pukulan Sin Hang Chiang dan Hawel Aliong Lokai tertegun. Pukulan itu baginya amat berbahaya namun dengan enak dan gampang saja rekannya ini dapat menghalau. Apalagi yang dilihat jauh berbeda dengan 20 tahun yang lalu, Xianggiok Sianli tiba-tiba saja menjadi begini hebat dan lihai. Dan ketika kakek itu tertegun dan Xianggiok Sianli mengangkat tubuhnya tiba-tiba wanita ini telah melempar Hawel Aliong Lokai ke arah laki-laki gagah. Hapko, terima teman kita ini. Sinaga sakti, Sin Liong Hapbu kok tiba-tiba membentak. Saat itu dia mendorong-dorongkan kedua lengannya menghalau setiap pengawal yang mau menyerang. Dari jauh saja dia sudah dapat menolak dan membanting mereka itu, betapa hebatnya. Dan ketika istrinya melempar tubuh Hawel Aliong Lokai dan di sana selendang istrinya menjeletar menghalau siapa saja yang hendak mengganggu tubuh Hawel Aliong Lokai di udara. Maka laki-laki gagah itu menerima dan sudah menangkap pengemis ini, tertawa dan di sana Im Kansiangli serta teman-temannya terkejut. Mereka marah dan tentu saja kembali menyerang, Kwe Igo Answe memungut pedangnya lagi dan membacok wanita itu. Tapi ketika Chang Giok Sian Li menyentil dan kuku jarinya bertemu pedang tebal di tangan Kwe Igo Answe tiba-tiba pedang itu patah menjadi tiga potong. Dan, sementara jenderal itu terkejut dan bengong memandang tiba-tiba kaki wanita itu bergerak dan terlemparlah dia oleh sebuah tendangan kilat, disusul pekik dan jerit kaget nenek akhirat yang mendapat lecutan selendang. Entah bagaimana dalam waktu yang hampir bersamaan itu tiba-tiba saja Chang Giok Sian Li mampu melancarkan dua serangan sekaligus satu ke Kwe Igo Answe sedang yang lain ke arah dua nenek ini. Dan ketika dua nenek itu berteriak dan bergulingah sambil memegangi telinganya maka Chang Giok Sian Li bergerak dan Sin Hao yang ada di tangan pembantu Kwe Igo Answe tahu-tahu dirampasnya. Hei des! Pengawal itu pun mencelat. Cepat dan sebat luar biasa wanita ini telah menyambar Sin Hao, bergerak dan tiba-tiba berkelebatan. Bagai walet menyambar-nyambar saja tahu-tahu tubuhnya telah membagi-bagi pukulan dan tendangan. Dan ketika selendang kuningnya juga menceletar-celetar dan nenek akhirat maupun pekuan bergulingan berteriak-teriak maka semua orang terkejut dan gentar dihajar wanita ini. Aduh, keparat. Air, celaka. Semua orang terlempar jatuh bangun. Chang Giok Sian Li telah membagi-bagi pukulannya bagai orang membagi-bagi roti, siapa yang terkena pasti roboh dan menjerit. Baik selendangnya maupun pukulannya selalu membuat orang berteriak. Dan ketika di sana suaminya tertawa bergelak dan wanita ini menghajar siapa yang ada di mukanya maka Hwe Aliong Lokai terbelalak dan kagum. Ah, bagaimana istrimu bisa demikian liai, buko? Bagaimana kalian berdua bisa memiliki sin kang demikian luar biasa? Haha Sin Leong si naga sakti terbahak. Kami berdua melatih ilmu baru, Lokai. Dan dengan ilmu ini kami berdua mendapat kemajuan pesat. Ilmu apa? Dari mana? Tak usah kau tahu, pokoknya kau selamat dan kami berdua membebaskanmu dari tempat celaka ini des. Des si naga sakti menggerakkan tangannya, mengibas ke kiri dan robohlah belasan orang yang tersapu angin pukulannya. Lalu ketika ia bergerak ke kanan dan dua puluh orang juga mencelat diterbangan maka semua pasukan mundur dan gentar. Haha, siapa mau dihajar? Siapa mencari penyakit? Hayo, ke sini, tikus-tikus busuk. Biar istriku di sana menghajar Kwe Igo Answe dan nenek akhirat. Ributlah semua orang. Setelah Imkan Xiangli juga berteriak dan roboh oleh ledakan selendang maka Pek Wan dan Kwe Igo Answe gentar. Dua nenek yang mereka andalkan itu kini mengadu-aduh. Mereka tak berdaya di bawah pukulan Xianggyok Xiangli. Pukulan mereka sendiri, Xin Hangqiang, tampak membalik dan selalu tertolak bila Xianggyok Xiangli menggerakkan lengannya, lengan kanan karena yang kiri dipakai memondong Xin Hao. Dan ketika dua nenek itu juga kehilangan tusuk kodenya karena dengan cepat dan ganas Xianggyok Xiangli menggubat dan melempar senjata mereka maka dua nenek itu mundur, pucat dan akhirnya melarikan diri dan tinggallah Kwe Igo Answe bersama Pek Wan. Dua orang ini terkejut dan berseru tertahan, jago mereka sudah terbirik dua. Dan karena jelas mereka tak dapat melawan dan kelihayan Xianggyok Xiangli maupun suaminya tak ada yang dapat menandingi akhirnya Kwe Igo Answe mundur dan pasukan ditarik ke bawah. Lari, semua mundur. Gegap gempitalah semua orang. Setelah Kwe Igo Answe memberi aba-aba dan jenderal itu sendiri juga memutar tubuhnya maka pasukan seolah didorong dari atas, dahulu mendahului dan mereka berteriak-teriak melarikan diri, apa yang diperintahkan tak perlu diulang lagi dua kali. Dan ketika semua orang mundur dan Xianggyok Xiangli berdiri tegak maka wanita itu menyimpan selendangnya mengusat keringat. Berdebah, ku hajar kalian nanti, tikus-tikus busuk. Berani benar kalian mengganggu sahabatku. Sudahlah, si suami menurunkan Hawel Aliong Lokai. Kakek ini luka-luka, Xiangli, juga keracunan. Sebaiknya tolong diaden kita obati. Hawel Aliong Lokai pingsan. Kiranya dalam menerima luka-lukanya tadi kakek ini tak kuat lagi, melihat sepak terjang Xianggyok Xiangli dan akhirnya terkulai, lemas di pondo agansi naga sakti. Dan ketika dua orang itu masuk dan berkelebat ke gubuk maka Xin Hao juga diturunkan dan diperiksa. Anak ini luka baunya tapi tidak begitu parah, Xianggyok Xiangli sudah membalutnya dan menyadarkan anak itu. Dan begitu Xin Hao sadar dan mengeluh membuka mata, tiba-tiba anak ini meloncat bangun. Siapa kalian bentaknya kaget? Mana Suhu dan Enciku? Dua orang itu bersinar-sinar. Melihat kegagahan dan keberanian Xin Hao tiba-tiba mereka tertarik, yang lelaki tersenyum dan menunjuk Hawel Aliong Lokai, yang masih pingsan. Dan ketika anak itu melihat gurunya dan tertegun mengamati maka si naga sakti Habu Kok memegang bahunya. Kau putera Xin Lun. Benar, Xin Hao tergagap. Lo ciampu siapakah aku sahabat gurumu, anak baik. Dan juga sahabat. Mendiang ayahmu. Hektometer, tak usah bercakap-cakap. Kita lihat keadaan Hawel Aliong Lokai Chang Giyok Sian Li, yang melihat kaget itu tak siuman juga tiba-tiba bergerak. Suaminya tadi sudah menurunkan kaget ini dan mengobati, menotok jalan darah di pangkal lengannya namun kaget itu masih belum sadar. Maka bergerak dan berlutut di samping kaget ini wanita cantik itu memeriksa, berkerut dan memanggil suaminya agar mendekat. Xin Lyong Habu Kok tak tahu kalau racun Ang Tok Chua mengeram di tubuh kaget ini, mengira Hawel Aliong Lokai terkena pukulan biasa saja. Maka begitu melihat lengan kehitaman itu berubah merah dan muka Hawel Aliong Lokai juga tiba-tiba seperti dibakar maka si naga sakti ini terkejut juga. Eh, ada apa dia gerangan? Keracunan? Benar, menurut keterangannya ia terkena racun ular merah, Habu Kok. Aku khawatir karena dia tak sadar juga. Racun ular merah. Benar, tapi aku tak melihat ular itu. Keparat, siapa yang membawa Ang Tok Chua? Apakah nenek si Luman itu? Ah, kalau begitu coba kau bantu kerahkan singkangmu di lengan, Xin Ly. Aku didada. Baik, dan seng istri yang sudah meletakkan telapaknya di lengan Hawel Aliong Lokai lalu mengerahkan sinkang mengobati kakek ini, suaminya di dada dan segera dua orang itu menolong Hawel Aliong Lokai. Tapi ketika sin Leong Habu Kok menempelkan lengan di dada kakek ini, dan merasa denyut jantung yang lemah tiba-tiba wajah si naga sakti itu berubah. Selaka, racun sudah memasuki katu pembuluh jantungnya. Apa yang kau rasakan? Denyut yang lemah, Sian Ly. Jantung yang hampir tidak bergerak-gerak lagi. Chang Giok Sian Ly terkejut. Memeriksa detak jantung di nadi pergelangan kakek itu wanita ini pun berubah, mukanya pucat namun tiba-tiba dia mengeluarkan sebutir pil merah. Dan ketika dia mendorong obat itu ke mulut si kakek maka wanita ini berharap pertolongannya berhasil. Keparat Jahanam, Ang Tok Coa adalah ular yang betul-betul amat berbisa. Sudahlah, kita tunggu sejenak, Sian Ly. Minimal kita mengharap kesadarannya. Benar saja, lima menit setelah dijejali obat tiba-tiba Hawel Aliong Lokai mengeluh. Kakek itu membuka matu namun pandangannya redup, menyeringa dan tengah perlahan. Dan ketika dua suami istri itu dilihatnya dan Sinhao tak tampak tiba-tiba kakek ini mengerang. Mana muridku? Mana Sinhao? Si naga sakti menoleh. Hi, mana anak itu? Sinhao tak ada. Kiranya ketika suami istri itu menolong gurunya tiba-tiba Sinhao berkelebat keluar, anak ini tak melihat encinya dan karena itu mencari. Maka begitu gurunya menanya dan Sinhao tak ada maka si naga sakti Habukok berkelebat keluar. Hei, kau serunya. Kembali, anak baik. Guru Musulman. Ada apa kau berkeliayan di sini? Sinhao kedapatan di pinggang gunung. Habukok mengerutkan kening dan mau marah memaki anak itu. Tapi ketika Sinhao berkata bahwa dia mencari encinya maka laki-laki gagah ini tertegun. Encimu? Ya, enciku, lociampuwa. Di mana dia? Ah, aku tak tahu. Sebaiknya temui gurumu dulu, anak baik. Gurumu mencari-carimu laki-laki ini menyambar Sinhao bergerak dan sudah membawa anak itu naik ke atas. Dan ketika Hawel Aliong Lokai melihatnya dan nanar dengan pandangan redup tiba-tiba Sinhao menjatuhkan diri berlutut. Maaf, suhu. Te'cu, murid, mencari encikin, hektometer, haweakin? Ya, mana dia? Entahlah, aku tak tahu, suhu. Mungkin-mungkin. Dibawah musuh. Atau dibunuh Sinhao tak dapat menahan air matanya, tiba-tiba menangis dan ditahanlah sedu sedan di mulut anak itu. Sinhao sebenarnya ingin berteriak dan memaki kawai Igoan Suwe. Dia cemas dan gelisah bukan main tak melihat encinya di situ. Tapi melihat kegurunya seperti itu dan si naga sakti Habukok serta istrinya menolong Suhaonya maka anak ini menahan jeritan hati sendiri untuk mencoba mengerti keadaan gurunya. Kalian tak menolong anak perempuan itu. Hawel Aliong Lokai tiba-tiba memandang Chang Giyok Sianli, menyesal dan bertanya lirih. Tapi Chang Giyok Sianli yang mengerutkan kening dan menggeleng perlahan justru berkata, tidak, yang kau minta adalah anak ini, Lokai. Bukan anak lain. Ah, itu salahku. Anak ini mempanyai kakak perempuan. Sin Lun mempunyai dua orang anak, satu adalah muridku ini sedang yang lain adalah Hawel Akin, encinya. Maaf, aku tak tahu, Lokai. Tapi urusan itu dapat dibicarakan nanti. Sebaiknya kau duduk dan obati dulu lukamu. Audh, percuma. Aku, aku merasa dadeku nyeri, Chang Giyok. Aku merasa lemah dan tak dapat bangkit duduk Hawel Aliong Lokai kesakitan, merintih dan tiba-tiba dia pun terbatuk. Segumpal darah membuat semua orang terkejut karena darah itu berwarna hitam, batuk lagi dan tergulinglah kakek itu oleh lukanya yang parah. Dan ketika dua suami istri itu terkejut dan meloncat maju tiba-tiba Sin Hau mengguguk dan menubruk suhunya. Suhu, jangan mati. Jangan tinggalkan teucu. Sin Aga Sakti mencengkeram anak ini. Hawel Aliong Lokai yang terguling dan batuk-batuk menyemprotkan darah membuat laki-laki itu khawatir akan racun yang berbahaya. Sin Hau disuruh menjauh dan pendekar itu menotok dada Lokai. Dan ketika kakek itu agak tenang namun mukanya berubah kehitaman maka kakek ini menyeringai dan mengerang. Terlambat, jantungku tertutup, Naga Sakti katupnya. Tak bekerja baik. Hektometer, kau telan lagi pil ini, Lokai. Cobalah Sin Aga Sakti mengeluarkan pil hijau, harum dan ditelan lagi pil itu terloncat, tak mau masuk dan ternyata kerongkongan kakek itu telah tersumbat, dicoba lagi namun untuk dua-tiga kali tetap gagal. Dan ketika laki-laki itu terkejut karena leher kakek ini bengkak maka Lokai menyeringai berkata padanya. Aku tak dapat menelan apa-apa lagi. Kelenjar leherku bengkak, makan atau minum tak dapat kulakukan. Ah, bagaimana kalau begini, Lokai? Kau memangnya ingin mampus Chang Giok Sian Li geregetan, memaki kakek itu namun Hawil Aliong Lokai malah tertawa. Pedih dan pilu tawa kakek itu. Dan ketika wanita ini mencoba lagi dan mendorong dengan air tiba-tiba obat itu malah keluar dan menyemprot wajah wanita ini. Nah, Lokai terengah-engah. Aku bukannya ingin mampus, Sian Li. Tapi Dewa Maut rupanya sudah menghendaki diriku. Kau minggirlah, dan biarkan muridku maju. Wanita itu pucat. Kalau bukan Lokai yang memintanya tentu dia maju lagi, penasaran dan tak perhuli pada semprotan obat di mukanya. Seng suami maju dan memberikan sapu tangan. Dan ketika wanita itu membersihkan mukanya dan Sinhao maju berlutut, maka Hawil Aliong Lokai gemetar memegang bahu anak itu. Sinhao, gurumu tak ketulungan. Maukah kau menerima sebuah permintaanku? Tidak Sinhao menjerit. Kau tak akan apa-apa, Suhu. Kau akan sembuh. Jangan bodoh. Kalau aku dapat ditolong tentu si naga sakli hap buko itu akan menolongku, anak baik. Tapi dia diam tertegun di sana. Lihat, mereka itu calon gurumu yang baru. Apa Sinhao terkejut? Sinhao nghab buko ya, dan itu istrinya, Sinhao. Wanita hebat Chang. Giyok Sian Li. Oha dan Sinhao yang baru mengerti sekarang dan tertegun tiba-tiba memandang dua suami istri itu.